Ya pemirsa, 10 warga suku anak dalam yang terlibat dalam kelopo SMB diberi konseling psikolog. Konseling tersebut diberikan untuk mengurangi stres yang dialami SAD selama mendekam di penjara. Jumat pagi, tim Biro SDM Polda Jambi melakukan pendampingan dan konseling psikologi kepada suku anak dalam, yang diduga terlibat dalam tidak pidana kekerasan saat terjadinya kerusuhan di distrik 8. Ada pun jumlah suku anak dalam yang mendapatkan pendampingan dan konseling psikologi berjumlah 10 orang. Kegiatan diisi dengan memberikan motivasi dan masukan kepada SAD untuk bisa memperbaiki dirinya ke depan lebih baik lagi. Selain itu juga, tim psikologi Polda Jambi menegarkan keluhan dan cerita dari suku anak dalam. Kabar PSI Biro SDM Polda Jambi AKBP Fitria menjelaskan, Kegiatan ini untuk membimbing warga SAD ini agar tidak kembali terlibat dalam kriminalitas. Diharapkan warga SAD tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan satu golongan. Hari ini kita melakukan pendampingan dan konseling psikologi terhadap suku anak dalam yang diduga sedang terlibat dalam kasus di PSK. Kenapa diberikan? Yang pertama memang salah satu bentuk kepedulian dari Kabar Polda Jambi memang kepeduliannya adalah memberikan pendampingan psikologi. Salah satunya itu. Selain psikologi juga ada kesehatan ya Pak ya sebenarnya. Dan yang kedua ada permintaan juga pertama. Dan yang kedua permintaan dari Pak Dirkus atau dari penyidiknya. Yang ketiga memang tugas kami salah satunya adalah melakukan program-program penggiatan kami adalah pendampingan psikologi dan konseling psikologi. Terhadap baik itu korban, tersangka, keluarga tersangka, keluarga korban. Memang ada di program kerja kami di bagian psikologi Biro STM Kori. Asar Patahangi, JAK TV melaporkan.